Intro Hai hai semuanya Kelombang tsunami menjadi salah satu bencana alam yang paling ditakuti oleh manusia Namun baru-baru ini sebuah kejadian tak terduga terjadi di negara Rusia Pasalnya sebuah sungai beku malah bergerak dan membentuk gelombang layaknya tsunami Kelombang dan angin kencang tersebut membuat bongkaan es di sungai itu menjadi bergerak menuju daratan Peristiwa ini terjadi pada tanggal 22 April 2021 Tepatnya di sungai Amur atau 30 km dari batas negara dengan negara China Sontak para warga yang saat itu berada di binggir sungai dibuat heboh dan histeris dengan kejadian ini Bongkaan es itu pun juga merobohkan dan menghancurkan pagar mematas di sungai Amur Diduga peristiwa ini terjadi akibat mencairnya es di sungai Amur disertai dengan angin kencang Sehingga bongkaan-bongkaan es tersebut menjadi terseret menuju daratan Tak hanya itu saja, para pengendara yang sedang melewati jalan di dekat sungai Amur Juga terpaksa berhenti karena adanya bongkaan es yang menutup akses jalan Pecahan atau bongkaan es yang sangat besar juga tampak bergerak ke wilayah daratan dengan sangat cepat Sebelum kejadian ini, peristiwa yang hampir sama juga sempat terjadi di negara Kanada Pasalnya bongkaan es dari danau eri yang membeku, terbawa oleh angin hingga menuju daratan Sehingga bongkaan es tersebut menumpuk dandang gunung di bibir danau layaknya tsunami es Semoga peristiwa seperti ini tak memakan korban jiwa ya guys Nah guys, itu tadi peristiwa tsunami es mengerikan yang pernah terjadi Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa berikan komentar positif kalian di bawah ini ya Terima kasih telah menonton